Di sini kita ada soal tentang persamaan irasional satu variabel. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan irasional berikut. Akar x kuadrat kurang 6 sama dengan x. Pertama kita perlu perhatikan syarat-syarat yang ada pada persamaan. Di sini untuk variabel di dalam akar x kuadrat kurang 6 harus lebih besar sama dengan 0. Jadi kita tulis syarat yaitu untuk yang di dalam akar. Yang pertama x kuadrat kurang 6 lebih besar sama dengan 0. Kita bisa faktorkan x tambah akar 6 dikali x kurang akar 6 lebih besar sama dengan 0. Kita perhatikan di sini pembuat 0-nya adalah minus akar 6 kemudian akar 6. Sekarang kita uji titik. Kita gambar garis bilangan x. Lalu 2 bulatan penuh karena tanda sama dengan. Jadi bulatan penuh. Angka minus akar 6 kemudian akar 6. Sekarang kita ambil titik di sebelah kiri minus akar 6. Kita pilih x sama dengan minus 3. Kita substitusikan ke x kuadrat kurang 6. Jadi minus 3 kuadrat kurang 6 sama dengan 9 kuadrat. Kurang 6. Hasilnya adalah 3. Jadi positif. Kita buat tanda positif. Sekarang diantara minus akar 6 dan akar 6. Kita pilih x sama dengan 0. Maka 0 kuadrat kurang 6 sama dengan 0 kurang 6. Hasilnya minus 6. Negatif. Jadi kita buat tanda negatif. Sekarang untuk sebelah kanan dari akar 6. Kita pilih x sama dengan 3. Maka 3 kuadrat kurang 6 sama dengan 9 kurang 6. Hasilnya adalah 3. Positif. Kita buat tanda positif. Untuk syarat kita perhatikan. Diminta tanda lebih besar sama dengan 0. Kita mengambil yang diberi tanda positif. Jadi seperti ini. Kita arsir daerah yang diminta. Kita punya x lebih kecil sama dengan minus akar 6. Atau x lebih besar sama dengan akar 6. Untuk yang kedua kita perhatikan. Nilai akar dari x kuadrat kurang 6. Pasti lebih besar sama dengan 0. Dalam hal ini. Akar x kuadrat kurang 6. Sama dengan x. Jadi kita ganti x lebih besar sama dengan 0. Sekarang kita mencari irisan dari kedua syarat berikut ini. Kita buat satu garis bilangan lagi. Garis bilangan x. Minus akar 6. 0. Kemudian akar 6. Tiga bulatan penuh. Karena ada tanda sama dengan. Kita tulis minus akar 6. 0. Akar 6. Untuk 0 ke arah kanan. Karena tanda lebih besar sama dengan. Kemudian x lebih kecil sama dengan minus akar 6. Atau x lebih besar sama dengan akar 6. Pertama minus akar 6 ke arah kiri. Karena tanda lebih kecil sama dengan. Akar 6 ke arah kanan. Karena tanda lebih besar sama dengan. Kita perhatikan daerah yang terkena dua panah. Yaitu daerah ini. Jadi interval syarat adalah x lebih besar sama dengan akar 6. Sekarang kita perhatikan. Pada persamaan di soal. Akar x kuadrat kurang 6 sama dengan x. Jadi kita tulis akar x kuadrat kurang 6 kurang x sama dengan 0. Untuk variable x kita pindah ruas ke ruas kiri. Sekarang kita rasionalkan dengan kali sekawan. Akar x kuadrat kurang 6 kurang x dikali akar x kuadrat kurang 6 tambah x. Per akar x kuadrat kurang 6 tambah x sama dengan 0. Kita perhatikan rumus identitas aljabar. Apabila A kurang B dikali A tambah B sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Kita lanjutkan menjadi akar dari x kuadrat kurang 6 dikali akar kurang x kuadrat per akar dari x kuadrat kurang 6 tambah x sama dengan 0. Kita perhatikan bentuk akar dikali akar dikali akarnya hilang. Jadi x kuadrat kurang 6 kurang x kuadrat per akar x kuadrat kurang 6 tambah x sama dengan 0. Kita perhatikan di sini x kuadrat kurang x kuadrat habis sama dengan 0 hasilnya. Jadi persamaan yang kita punya adalah minus 6 per akar dari x kuadrat kurang 6 ditambah x sama dengan 0. Sekarang kita perhatikan interval syarat yang kita punya yaitu x lebih besar sama dengan akar 6. Kita kuadratkan kedua ruas, kita dapat x kuadrat lebih besar sama dengan 6. Maka x kuadrat kurang 6 lebih besar sama dengan 0. Kita akarkan kedua ruas menjadi akar x kuadrat kurang 6 lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita tambahkan x kedua ruas. Akar dari x kuadrat kurang 6 ditambah x lebih besar sama dengan 0 tambah x hasilnya adalah x. Kita punya x lebih besar sama dengan akar 6. Maka kita tulis lebih besar sama dengan akar 6. Akar 6 tentu jelas positif, jadi akar 6 lebih besar dari 0. Sekarang kita punya pertidaksamaan, akar x kuadrat kurang 6 ditambah x lebih besar dari 0. Kemudian 1 per akar dari x kuadrat kurang 6 ditambah x juga lebih besar dari 0 karena pasti positif. Lalu kalikan kedua ruas dengan minus 6. Sehingga kita bisa mendapatkan bentuk dari persamaan terakhir yang didapatkan. Sekarang minus 6 per akar dari x kuadrat kurang 6 ditambah x. Tanda berubah karena dikalikan dengan negatif. Lebih kecil dari 0. 0 dikali minus 6 hasilnya 0. Sekarang kita perhatikan, tanda lebih kecil dari 0 berarti selalu negatif untuk berapapun nilai x. Sekarang kita perhatikan pada persamaan, disini sama dengan 0. Jadi, tidak ada nilai x yang memenuhi persamaan. Kita perhatikan, maka tidak ada solusi. Maka dari itu, himpunan penyelesaian adalah himpunan kosong. Atau penulisan lain bisa kita tulis sebagai x sama dengan himpunan kosong. Jadi, jawabannya adalah himpunan kosong atau tidak ada solusi. Sampai jumpa pada pertanyaan berikutnya.